Intro Selamat datang lagi, Chandra disini Kali ini gue gak unboxing Kali ini gue akan kasih tutorial masalah buat CCTV Karena banyak yang komen, banyak yang nanya-nanya juga Tentang apa namanya Reconnect Dalam arti seperti ini Jadi awalnya kita udah connect nih Dari HP ke CCTV ke Wi-Fi Semuanya udah connect awalnya Nah tiba-tiba terputus Ataupun hilang Ataupun harus di connect ulang Jadi otomatis kita harus ulang dari awal lagi Seharusnya seperti itu Tapi banyak yang kurang paham Jadi kali ini gue bikin tutorialnya Jadi buat teman-teman mungkin yang agak sedikit bingung Mungkin bisa lihat video ini buat reconnect kembali Seperti itu teman-teman Jadi Gini ya Gue Apa namanya Satu persatu gue Ituin ya Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Komentar-komentar dari teman-teman itu Satu persatu gue Kasih tutorialnya Nah cuman kebanyakan sih tutorialnya pada reconnect Ataupun gak connect Ataupun gimana Jadi Intinya sih seperti ini Gue buka dulu aplikasinya Sebentar Gue sambil ngerekam ininya juga ya Apa namanya Buat tutorialnya Gue rekam layar dulu Sorry Ini gue baru selesai mandi juga Dan juga Ya ruangan gue juga agak sedikit berantakan Ya wajar aja sih Karena Ya belum beres-beres Belum rapi-rapi Oke Kembali lagi kita ke Pembahasan ini Jadi gini Langsung aja Rekam layar Oke Nah Ini udah ada di layar HP gue Nah gue langsung klik V380 Pro nya Oke Mau V380 ataupun V380 Pro itu Semua sama aja Ya Mau aplikasinya Satu aplikasi Mau itu namanya V380 Ataupun V380 Pro itu sama aja Gak masalah Nah oke Ini di layar gue Terdapat identifikasi Maksudnya Identity expired Ataupun Please login Maksudnya dalam arti kita harus Login dulu ya Karena Awalnya gue connectnya tuh Pake HP yang sekarang lagi gue rekam Tapi karena gue Yang ini gak Pernah Mantau dari HP yang satu ini Jadi otomatis Ini akan minta login Karena Gak bisa Satu akun Satu Email Dibuat dua HP itu gak bisa Jadi bisa dua aplikasi HP sini satu HP situ satu Cuman Dia gak bisa Satu email itu dua HP Untuk mantau Gak bisa Kecuali kalau disini udah login Dipantengin Ya Dipantengin Gak di Apa-apain Gak di Lockout Ataupun gak keluar Tetep masih mantau Kameranya Terus satu lagi dibuka Itunya Aplikasinya Ataupun CCTV Untuk mantau juga Jadi dua HP Bebarengan bisa Tapi kalau satu udah close Yang disini masih Dipantengin Otomatis yang ini harus login lagi nanti Kalau mau dibuka Seperti itu Jadi Dia bisa dua Namun gak bisa Bebarengan Bisa bebarengan Tapi tanpa Di lockout Ataupun keluar Dari aplikasi Jadi harus dipantengin Dua-duanya Nah tapi kalau cuman Satu HP ya Cuman satu aplikasi Cuman satu Akun Seperti itu Jadi dia gak bisa Ini udah login Ya kan Gak perlu Masukin Passport lagi Nah Kalau yang ini Kalau mau ke Email yang sama Akun yang sama Jadi otomatis ini juga harus Login Masukin password Nah tapi kalau ini misalkan Udah masuk password Otomatis yang satunya lagi Akan keluar Jadi harus Masukin ke Maksudnya Harus masukin password lagi Gitu loh Buat login ke akunnya Seperti itu Jadi gak bisa dua Kali sekalian Jadi terus kita lanjut lagi Nah ini kita confirm aja Oke Nah seperti ini Nanti munculnya Nah ini akun gue Oke Nah disini Akan gue Skip Jadi teman-teman Buat teman-teman Buat reconnect Ataupun Buat Maksudnya yang Baru Buat login Jadi kalau yang buat yang baru Itu harus register Buat emailnya Sama passwordnya Nah setelah itu Tinggal nanti Dikonekin ke Wifi dan lain-lainnya Nah disitu Udah ada Tutorialnya di video gue yang sebelumnya Nah kali ini Videonya itu Bukan tentang itu Tapi ini Untuk tentang reconnect Jadi kita langsung Login aja Ini gue skip aja Jadi buat teman-teman Yang udah punya akun Langsung login aja Gak apa-apa Meskipun gak bisa connect Gak masalah Seperti itu Nah Ada satu catatan lagi Sebelum Apa namanya Sebentar Sama lagi Satu catatan Sebelum Kamera dipasang Ataupun CCTV Dipasang Di Apa namanya Di Titik-titik Yang anda inginkan Otomatis Anda harus Fotoin dulu Foto Titik Apa maksud Titik pula Sorry Fotoin Barcode Ataupun Nomor ID Yang ada di Pantat Atau di bawah Kamera CCTV Jadi sehingga Nanti Kalau buat teman-teman Mau reconnect Ataupun Mau connect ulang Ataupun mau Install Maksudnya Uninstall aplikasi Terus install ulang Bikin akun baru Nah Itu bisa Langsung diambil Dari foto Galeri Jadi gak perlu Capek-capek Nyopotin Si Kameranya Seperti itu Kalau Reconnect Tiba sama halnya Nah otomatis Kan buat teman-teman Harus nyopotin dulu Kalau belum ada foto Barcode Ataupun foto Nomor ID Ya paling minimal Ditulis lah Nomor ID Dicatot Terus disimpan gitu Di kertas memo Yang warna-warni Kayak opini-pink gitu Nah itu Saran dari gue sih Oke Nah lanjut lagi Nah ini kan udah Dalam aplikasi nih Oke Kita klik Kameranya Nah karena gue Empat titik Ya Empat titik Ini Udah-udah Satu aplikasi Jadi gini Ini sebenarnya Bisa Lapan Ya dalam arti Teman-teman Lihat di paling atas Itu tengah-tengah Itu kan ada tulisan Home Satu per satu Ya Nah itu Karena Satu per satu Itu dalam arti Satu halaman Empat titik Nah otomatis Kalau kita nambah lagi Kamera baru Otomatis Dia akan Satu per dua Jadi ada dua halaman Dua halaman Kali empat Berarti ada Lapan titik Nah juga bisa Tiga Jadi satu Per tiga Jadi bisa Satu Dua Tiga Gitu Nah jadi Buat teman-teman yang nanya Bisa sampai berapa titik kamera Sampai berapa Kamera CCTV yang bisa Dalam satu aplikasi Jadi satu aplikasi itu bisa Satu halaman Dua halaman Tiga halaman Nah satu halamannya itu Empat Seperti yang saat ini Yang sekarang ini Saya di layar hp Satu Dua Tiga Empat Nah itu kan ada garis biru itu Yang bergeseran Nah itu Empat titik Jadi satu halaman itu Empat titik Empat kamera Nah jadi ini bisa Tiga halaman Berarti ada Dua belas kamera Bisa dua belas kamera Jadi buat teman-teman yang nanya Bisa berapa kamera Udah tau ya Oke Lanjut lagi Next Nah Ini kan empat titik Sorry itu istri gue lagi di luar Lagi nonton Oke Kita lanjut lagi Nah buat teman-teman yang buat nanya Masalah Record Ataupun ngerekam Disini kan ada tulisannya Maksudnya ada gambar Dan juga tulisan Yang paling bawah itu Ada snapshot Record Speak Dan juga Reply Ataupun more Ya Nah Snapshot itu kan untuk Foto Di foto Jadi kita begitu Kita lihat seperti ini Terus kita Ada yang agak mencurigakan Ataupun maunya gimana Biar bisa kelihatan mukanya dengan jelas Jadi foto bisa Nah Ataupun kalau misalkan Mau di record Nah tapi kalau mau di record Itu gak bisa Langsung Empat titik Empat titik itu Gak bisa di record Ya harus salah satu Sorry Jadi contoh gini Gue mau ngerekam yang bagian Ini Yang sebelah pojok kiri bawah Nah misalkan gue mau ngerekam itu Langsung klik record Tapi gak bisa muncul Nah Jadi dia minta Dia ada tulisannya tuh Please wait Please switch to single Screen Mode To use Apalagi nih Untuk fungsinya Jadi untuk Memfungsikan Merekam itu Hanya Bisa satu Screen Ada satu titik kamera Gak bisa empat-empatnya Gitu loh teman-teman Paham ya Nah jadi kita tinggal klik aja Nah caranya bagaimana Itu di tengah-tengah Di tengah-tengah itu kan ada Kotak Ya Nah Di sampingnya itu kan ada Garis 2 Terus ada gambar speaker Tanda X Terus sama tulisan SD Nah itu yang kotaknya Yang kotaknya itu di klik sekali Nah otomatis dia akan Menjadi single Single Apa namanya Single screen ya Nah disitu Teman-teman udah bisa Udah bisa ngerekam Nah ini karena Ini titik ini menurut gue Ini yang paling Rawan Jadi Antara dua lah Antara ini dan Ini Nah Ini dua yang paling Paling rawan Jadi Antara satu ini Hama yang tadi Itu yang akan gue rekam Setiap gue keluar rumah Gitu teman-teman Ini tadi kegeser sedikit Kita geser balik Oke Nah Seperti itu ya teman-teman ya Jadi kalau buat teman-teman Yang mau ngerekam Misalkan seperti ini Nah Kita langsung Klik record aja Yang paling bawah ini Ya Kita klik record Nah Dia akan merekam Yang ada di pojok kanan atas itu Teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah Dia akan merekam Nah Ini durasinya tergantung Kapasitas memori HP teman-teman Nah Kalau misalkan mau Merekam lebih lama Teman-teman tinggal Apa namanya Kalau punya laptop Bisa download aplikasinya V380 Pro Ataupun V380 Nah itu download aja aplikasinya Karena selama ini gue juga pakenya laptop Nah Kalau misalkan teman-teman maunya Pakai komputer juga bisa Malah lebih bagus Karena apa untuk penyimpanan Penyimpanan Rekamannya Lebih lama lagi Seperti itu Nah Kalau gue Biasanya gue di laptop Jadi kalau gue keluar tuh Sebelumnya Gue stand-byin dulu HP gue Jadi HP gue Gue stand-byin Kok HP gue Sorry Laptop gue Gue stand-byin Gue nyalain Terus gue buka aplikasi Terus gue klik rekam Nah rekamnya juga bisa Empat-empatnya Maksudnya 4 titik Bukan hanya satu Seperti yang sekarang ini Jadi ada 4 titik Yang bisa gue rekam Kalau di laptop Ataupun komputer Nah Itu Kemarin gue sempat pernah kejadian Gue juga ada sempat cerita juga Ke satu Orang yang nanya ke gue Nah gue cerita ke dia Gue sempat pernah kejadian Ada orang yang berniat jahat Mau maling Ataupun mau ngambil apa gitu Nah tapi karena kerekam Sama kamera Mungkin dia baru Mbah ada CCTV Akhirnya dia Nggak jadi Nggak jadi Nah terus Bukan nggak jadi sih Maksudnya Udah-udah Udah jadi Udah-udah Keambil gitu Maksudnya Kamera gue udah dirusakin CCTV gue udah dirusakin Jadi otomatis Udah nggak bisa kelihatan lagi kan Maksudnya Udah-udah nggak kerekam lagi Otomatis Karena kameranya udah dirusakin Jadi Nggak kerekam Nah Tapi Bukan nggak kerekam Semuanya total ilang Bukan Tapi yang dari awal Gue tinggal Sebelum dia rusakin Itu udah tersimpan Tersimpan di HP Ataupun di laptop Gitu Jadi Nggak usah takut Kalau pas kita rekam Terus dirusakin Dicolong Diambil kameranya Karena rentannya Jadi Dia nggak akan hilang Selagi Perekamannya Masih berjalan Nah Jadi Meskipun udah diambil Ataupun dicolong Muka dia kan kelihatan Ataupun pas gerak geriknya Kan kelihatan Pas sebelum dia Ngerusakin kamera Ataupun ngambil kameranya CCTV-nya itu Nah itu kan kerekam Nah itu bisa kita jadikan Barang bukti Kita bawa ke Sustansi yang terkait Apa yang terkait Misalkan kayak Polisian Ataupun siapa Ataupun security keamanan Ataupun bagaimana Nah itu bisa jadi bukti Karena kemarin gue juga Sempat seperti itu Gue lapor ke Keluar ke RT Terus gue ke Sapang Habis itu gue langsung Bawa ke Polsek Nah itu langsung diurus Sama orang Polsek Akhirnya Ketangkep Orangnya gini-gininya Pokoknya panjang lah Lumayan Seperti itu teman-teman Jadi gak usah takut Enggak Bisa ngerekam Bisa ngerekam Tapi tergantung kapasitas Memori Mau di itu HP Mau di laptop Mau di komputer Itu semua sama Bisa Yang penting Kapasitas memorinya besar Dia akan merekamnya Lebih lama lagi Bisa sejam Dua jam Tiga jam Bahkan bisa lebih Gitu teman-teman Nah Terus Kalau untuk di HP Dia Kekurangannya Dia hanya Satu screen Satu titik kamera Tapi kalau di laptop Ataupun di komputer Itu dia bisa Apa namanya Bisa Empat-empatnya Direkam gitu Empat-empatnya direkam Jadi otomatis Empat titik kamera itu Kerekam semua Seperti itu teman-teman Oke Itu udah terjawab Buat teman-teman yang nanya Soal memori Ataupun rekamannya Bisa berapa lama Durasinya Buat cara ngerekam Dan lain-lainnya Itu udah terjawab Nah Tinggal yang reconnect Oke Ini gue ulahin dulu Kita kembali ke reconnect Jadi gini teman-teman Buat yang reconnect Nih Ini kan Ada home Terus Di kiri Layarnya itu Kalau kamera itu Kan ada ID 13 49 68 71 Itu kan ID-nya Nah ID Itu Itu adalah ID CCTV Jadi setiap CCTV Setiap kamera itu Berbeda-beda ID-nya Jadi itulah yang harus Dicatat Ataupun Barcode-nya Di foto Nah Jadi kalau Pasti mau reconnect Itu kita gampang Nggak harus nyopotin CCTV Nggak harus nyopotin Kameranya Ya Itu satu catatan Buat teman-teman Biar nggak Susah Harus naik Mainjat Buka Nyopot Segala macam Nggak usah seperti itu Ribet Soalnya gue udah ngalamin Untuk reconnect Jadi gini Nah Buat teman-teman yang reconnect Ini kan sudah Login semuanya Nah Seperti ini Nah Ini kan udah login Semua Awal gambar kan Seperti ini Ataupun gelap Seperti ini Nah Ini Ini ID-nya beda kan 530 Belakangnya tuh 608 121 Itu beda-beda tuh Nah Meskipun ID-nya Teman-teman ambil Yang ada di CCTV Ataupun kamera Gue ini Itu nggak akan Buat fungsi Ataupun Nggak akan Ada efeknya Buat gue Kenapa Karena Dia harus tetap Login ke Gmail Ataupun Email Yang terdaftar Ataupun Terregister Jadi Ada yang Nyolong ID pun Percuma Nggak bisa Dimanfaatin Nama mereka Nggak bisa Dicolong Ataupun Nggak bisa Dipantau Nama mereka Gitu Teman-teman Paham ya Ini karena LAN online Berarti kan Connect Nah Tapi kalau Reconnect kan Otomatis kan Tulisannya Offline Yang di pojok Bawah kiri Layar Ini Yang di dekat Lampu Mobil gue Itu kan Tulisannya Online Nah Itu kalau Yang offline Kalau yang Reconnect Harus Reconnect kan Tulisannya Offline Tulisannya Harus offline Oke Nah Setelah dia udah Offline Itu kan ada Tulisan Delete Yang gambar Tom sampah Nah itu Diklik aja Delete Nah Begitu udah Diklik Delete Nah Buat teman-teman Setelah Udah Delete Otomatis kan Hilang Nggak ada Gambar Nggak ada Seperti ini lagi Otomatis Dia akan Polos Dia akan Polos Nah Setelah Klik Pojok kanan Atas Yang tanda Plus Tanda plus Pojok kanan Atas Ini Oke Terus Ketik Add camera Klik Add camera Sorry Klik Add camera Yang ada Gambar Camera Plus Itu kan Menambahkan Kamera CCTV Nah Baru Wifi Smart Camera Oke Nah Disini teman-teman Harus Connect Konekin Dulu Konekin Ke Antara CCTV Sama wifi Yang di rumah Itu dikonekin Dulu Melalui Melalui Dari HP Nah Melalui Dari HP Nah Setelah Klik Yang Hotspot Connection Nah Klik Hotspot Connection Atau HP Nah Ini Ada Nama Wifi Ini Kalau Wifi Gue Nama Anak Gue Nama Anak Itu Wifi Yang Terdeteksi Sama Kamera CCTV Nah Teman-teman Tinggal Klik Aja Misalkan Nama Wifi Seperti Ini Nah Keisha Angelina Putri Itu kan Nama Wifi Jadi Teman-teman Tinggal Klik Setelah Sudah Klik Nanti Dia Akan Minta Passport Wifi Nah Setelah Sudah 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 Nanti Kamera CCTV Sama Wifi Langsung Terkoneksi Dengan Satu Catatan Itu CCTV Atapun Kamera Posisi Harus Tercolok Ataupun Harus Dicars Jadi Biar Dia Standby Terus Harus Menyala Terus れp Kalau Bisa Di Control Dilihat Itu Dari Kan Ada Tombol Reset Ataupun On Off Ya Itu Buat Masukin Memory Ini Di Kepala Kameranya Itu Ada Satu Slot buat masukin memori tuh nah disitu kan bolongnya lumayan gede itu bisa kelihatan tuh ada lampu merah apa enggaknya kalau lampu merah berarti dia nyala dia stand by ataupun nunggu dia keluar suara sekali atau dua kali keluar suara nah baru nanti langsung lodging ke seperti ini yang tadi gue kasih contoh itu gitu teman-teman paham gak? ya bener-bener sih paham ya oke gue ulang lagi dari awal biar teman-teman paham nah seperti ini internet online nah kalau yang enggak terkoneksi kan otomatis kan tulisannya offline nah kalau offline teman-teman tinggal klik pojok kanan atas plus add camera sorry wifi smart camera hotspot connection nah baru nanti disini connectin antara wifi dengan cctv oke nama wifi-nya diklik kasih Angelina Putri namanya gue wifi gue terus langsung gue masukin pasport nah setelah gue masukin pasport confirm nah setelah confirm tunggu beberapa detik sekitar 15 detik lah antara 10 detik sampai 15 detik dia akan muncul suara wifi connecting ataupun wifi apalah gitu sedang mau connect gitu nah nanti kalau udah connect dia akan ngomong lagi jadi dua kali ngomong yang pertama mau connect yang kedua sudah connect gitu nah ketika sudah connect dia otomatis akan seperti ini internet online udah bisa gitu nah kalau misalkan benar ya nah ini kan untuk scan barcode seperti ini ini gak perlu yang kita perlukan adalah add camera aja baru wifi smart camera baru hotspot atau wifi smart link connection juga bisa sih nah wifi smart link connection lebih gampang sebenarnya nah ini kan ada router password ataupun nama wifi wifi nya dimasukin nah setelah dimasukin terus masukin ID ID kameranya jadi gini ini ada sebenarnya opsinya itu gampang banget loh kalau teman-teman mau pelan-pelan mempelajari aplikasinya itu gampang banget sebenarnya jadi gini dia ada dua opsi opsi yang pertama yang tadi yang tadi gue jelasin ya opsi yang pertama itu add camera wifi smart camera hotspot connection nah ini ini kan nambah lagi tuh satu wifi tadi kan cuma dua adah yang gue aja tadi kan ada dua nama wifi sekarang kan nambah lagi satu jadi tiga nah cuman itu kan bukan wifi kita wifi kita apa misalkan gue case angelic 63 tinggal klik nah udah ya kan setelah ini tinggal masukin kata sandi segala macem password wifi selesai kelar itu yang opsi yang pertama opsi yang kedua ya jadi teman-teman tinggal klik tanda plus pojok kanan atas add camera baru wifi smart camera wifi smart link connection itu yang warna kuning yang gambar jaringan teman-teman klik nah ini lebih lebih apa ya lebih pasti lagi kenapa karena dia harus masuk ke id camera id camera jadi ini kan udah ada nama wifi nama wifi nya case angelina putri nah terus tinggal masukin pasport ya ini misalkan pasportnya seperti ini oke nah itu kan titik-titik itu kan udah masuk pasport wifi nya nah tinggal teman-teman masukin id kamera nah id camera itu yang seperti id yang tadi gue bilang satu berapa-berapa-berapa scan-scan-scan-scan-scan ya kan ataupun di scan scan barcode nya seperti ini nah ya di scan barcode seperti ini oke jadi ada dua opsi gitu jadi opsi yang pertama yang tadi ini opsi yang kedua cuman ini lebih pasti lagi kenapa karena dia langsung ke nomor id kameranya jadi otomatis gak lari ke yang kamera-kamera lain misalkan ada tiga titik kamera yang harus di reconnect itu dua nah jadi otomatis kalau pakai opsi yang pertama tadi itu dia bisa connect ke kamera yang mana-mana dulu aneh maksudnya harusnya ke yang ke kamera A malah pindah ke kamera yang C nah itu 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 opsi yang pertama kalau opsi yang kedua udah pasti positif kamera yang ingin kita masukin misalkan titik A kita pengennya taruhnya di pojok sini titik terus kamera B pengennya taruhnya di titik ini jadi kita kameranya juga harus menyesuaikan otomatis disini juga ID-nya juga harus menyesuaikan tinggal masukin ID nah setelah udah masukin ID tinggal di next aja nah setelah udah masukin ID seperti ini ya tinggal next nah nanti dia akan keluar dua suara juga seperti yang tadi gue jelasin antara antara sedang apa sedang connect yang kedua sudah connect nah dua hal ini kalau udah disebutin dalam bahasa Inggris di speaker CCTV kameranya itu udah langsung bisa digunakan ataupun udah simpan di sini dan dia juga otomatis live online ataupun internet online tinggal di klik play aja ya selesai gitu aja sih gak 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 usah ribet-ribet dia gak ada videonya namun dia ada tanggal bulan tahunnya tanggal bulan tahun rekamannya maksudnya data filenya data file videonya nah tapi videonya itu adanya di mana di galeri tersimpan di galeri seperti ini nah tersimpan di galeri jadi teman-teman bisa di reply ulang seperti ini nah itu kan di pojok kanan atas kan ada jamnya jam 7 lewat 8 menit berapa detik nah itu ada jamnya tuh nah terus di sebelah kiri jamnya tuh ada tanggalnya tanggal 4 bulan 1 2021 nah ini karena terhalang sama lampu gue kena cahaya pantulan lampu teras gue jadinya begitu nah udah jadi otomatis kalau pun ada yang orangnya jahat mau ngambil kamera mau ngurus ring kamera kan otomatis rekam dulu muka dia pas dia mau melangkah masuk ke teras teras misalkan dia mau melangkah ke arah motor gue dia mau ngambil motor gue terus sebelum dia mengambil motor dia karena dia ngeliat-cctv terus akhirnya kan dirusakin sama dia nah di cctv nya kan otomatis kan ngadep ke muka dia nah pas di muka dia itulah yang kita akan bisa ngambil data ataupun ngambil kesimpulan keobosannya ini loh orangnya jadi gak akan bisa terhindari lagi ya pelakunya ya itu gitu yang terekam di kamera cctv gitu makanya setiap gue keluar rumah itu selalu gue rekam via laptop laptop ataupun komputer itu wajib karena kalau di hp itu gak 100% tersimpan semua karena kapasitas memori hp itu terbatas terbatas jadi kalau di laptop kan sama anak komputer kan dia kan memori agak lumayan gede ratusan mb lah ataupun ratusan giga gitu gak ngerti lah gue karena gue bukan anak komputer jadi gue gak begitu paham jadi ya kurang lebih seperti itu jadi buat temen-temen yang nanya-nanya ya mungkin sekian aja dulu video gue kali ini karena ini juga udah setengah jaman sampai setengah jaman jadi oke gue akhiri video ini gue tutup video ini cukup sekian terima kasih buat temen-temen yang udah komentar yang udah men-support yang buat temen-temen yang baru join ataupun yang baru liat video-video gue yang belum subscribe boleh subscribe mohon dukungannya dengan adanya temen-temen subscribe di channel gue ini itu sangat membantu biar gue lebih semangat lagi bikin video-video ataupun dari pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen semua misalkan ada keluhan apa keluhan gimana terus dari produk apa dari barang apa yang udah gue review terus temen-temen bingung harus kayak gimana seperti yang CCTV ini temen-temen tinggal komentar aja di kolom komentar di bawah nanti gue akan balas gue akan jawab gue akan kasih jempol juga begitu juga sebaliknya temen-temen juga nanti ya mungkin bisa support gue dengan kasih jempol juga jadi nanti gue akan bikin video tutorialnya seperti ini kalau temen-temen bingung karena kalau pakai ketikan itu agak apa ya agak susah jadi pengertiannya itu susah ditangkep memang menurut gue pas gue ketiknya sih udah oke tapi pas lagi kalian bacanya itu kok gak sesuai gitu loh jadi dengan adanya video ini mungkin bisa menjawab semua pertanyaan temen-temen dan temen-temen bisa mengulang-ulang video ini kalau tentang mana yang menurut temen-temen itu agak rumit untuk dipelajari jadi kesimpulannya temen-temen tinggal mengulang-ulang video yang udah gue jelasin gitu aja jadi temen-temen nanti tinggal lihat di video yang ada di layar HP ini ya oke mungkin cukup sampai disini aja video gue kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa juga support channel ini dengan cara subscribe dan juga di share ya ke temen-temen ataupun di like juga boleh lah gak apa-apa see you next time bye-bye 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 selamat menikmati